Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon setelah kelompok Hezbollah membunuh dua tentara IDF pada Kami 19 September. Agiatan udara Israel bahkan langsung mengerahkan jet tempurnya ke Beirut. Untuk pertama kalinya dalam 11 bulan perang, Israel mengerahkan jet tempur ke wilayah Lebanon. Hal ini menandai meningkatnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Hezbollah. Rutarus melaporkan operasi militer Israel besar-besaran di Lebanon pada kamis kemalam. Selama lebih dari dua jam, jet tempur Israel menyerang ratusan peluncur roket ganda di Lebanon Selatan yang akan segera ditembakkan ke arah Israel. Kator berita Lebanon mengatakan pengebohan tersebut cakup lebih dari 52 serangan di Lebanon setelah pukul 9 malam. Tiga sumber keamanan mengatakan ini adalah serangan udara terberang sejak dimulainya konflik bulan Oktober. Kedati demikian belum ada laporan terkait korban jiwa akibat pengebohan jet tempur Israel di Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!